oke bosku berjumpa lagi bersama cuen TV yang selalu di hati pastinya dan kali ini disini saya mau memasak-masak masak kangkung bosku disini saya memasak kangkung dan juga mau mencari telur pastinya sini kita petik-petik kangkung dulu petik kangkung diantara pager-pager sini banyak kangkung darat burgu dan sepertinya ini sudah cukup-cukup untuk dimasak untuk berdua Oke bosku seperti apa kita masaknya kita ikutin terus burgu disini saya mau apa namanya ini mau mencari telur ayam hutan dulu bosku karena di daerah persawitan biasanya ayam-ayam hutan ini mulai pada bertelur pada bertelur dan mulai beranak karena ini musim bertelur biasanya ada di bagian semak-semak bawah pohon sawit begini Oke kita lanjut cari terus ini di semak-semak di sawit-sawit pengerak ini sudah lumayan cukup jauh kita untuk berjalan-jalan bosku dan belum menemukan apa yang kita inginkan yang ternyata ini di sebelah saya ada sebuah lor entah percaya atau tidak yang jelas telur ini sudah saya temukan dulu namanya ini telur settingan tapi ini telur ayam hutan ini bosku bukan telur ayam kampung ini telur ayam hutan betulan ini bosku dan kita mulai langsung menuju ke tempat pemasakan ayam telur ayam kita siapkan dulu kayu-kayu bakarnya agar nanti kita bikin api dulu biar mudah maksudnya maksudnya dan kita nyalakan dulu apinya bosku gua hapinya sudah mulai membesar kini saatnya untuk memasukkan pancinya ternyata kena tangan panas dan ini powernya ini miring-miring kayak kameramennya ini miring-miring ternyata rubuh juga bosku Oke kita betulkan dulu kita rapihkan dulu biar nanti tidak tumpah kalau nanti tertumpah waduh bahaya ini telurnya cuma tiga itu dia telurnya kangkuknya dan bumbunya sudah saya siapkan tadi bawa di dalam tas kita masukkan telurnya terbus dulu ya di sini telurnya ada tiga ini telur ayam hutan masih fresh dan sambil kita rebus telur kita masukkan saja ini kangkungnya biar nanti jadi kita masaknya bareng biar lembek kangkungnya kita langsung patah-patahin saja ini biar tepat yang mudah nanti memasaknya nah selesai sudah lalu kita mencari pengaduknya ini dia pengaduknya pakai tangga saja ini pakai kayu saja apa adanya namanya di hutan nggak ada sendok sendoknya di gede-gede itu di toko-toko kalau di hutan ya hidupnya begini bosku yang penting tidak beracun bisa dimakan kita makan ini dia kangkungnya dan telurnya sudah boleh mendidih airnya itu kita tunggu sebentar dan sambil menunggu kita cari-cari buat pengotongan apa namanya ini bumbu-bumbunya diaduk-aduk dulu diaduk biar matangnya merata bosku dan kita mulai mengiris-ngiris bawang merahnya dan bumbu-bumbunya pakai daun saja ini nggak apa-apa yang mending hasilnya cos nanti bosku jadi ternyata enak juga masak-masakan di kebun bosku kalau yang pengen ikutan ayo ikutan kita masak-masak bareng di sini di kebun bersama emas Dali ini di sini oke biar saya yang mengiris bumbunya emas Dali ini mengiris-ngiris diisi mengaduk-aduk kangkung dan telurnya ini sudah mulai agak matang nah ini pakai ini ngirisnya biar enak apinya sangat besar ini biarlah biar cepat matang yang penting nggak kosong di sini kita mau membuat kangkung sama telur ini jadinya nanti telur ayam hutan sambel sambel bawang nanti kita capenya tumbuk-tumbuk tumbuk-tumbuk hingga halus kemudian nanti kita masak jadi satu dan seperti apa rasanya menurut mbah saya sih enak dan saya mau nanti akan cobain dan besok kita mau masak-masak lagi bosku karena disini lagi kekurangan ayam hutan saya udah mulai berkurang jadi disini saya mau buat masak-masak dan mohon doanya dan dukungannya bosku supaya channel saya dapat berkembang namanya juga belajar ya bosku kita sama-sama belajar masih banyak kekurangan dan juga masih banyak salah salah kata atau salah ngomong bosku namanya usaha apa saja bosku kan kita enggak tahu kecepi itu sudah ada yang ngatur pengennya banyak tapi nggak ada tapi ya apa adanya sajalah sepertinya kampungnya ini sudah mulai sudah mulai matang ini bosku Mari bosku kita sama-sama pemula kita saling support saling membantu dan asapnya ternyata kebal sekali ini bosku abunya mati ternyata di dalam tapi sudah mulai matang ini telurnya sudah mulai ada yang pecah-pecah itu pecah-pecah siap diangkat itu dia kangkungnya sudah berubah warna berarti sudah lembek dan disini kita mau mencari tempat buat nanti tempat ininya menumpainnya dari daun pisang dulu oke kita langsung angkat saja bosku kita buang airnya dan kita sisikan ininya namanya apa namanya kangkungnya langkungnya kita sisikan telurnya kita kupas-kupas dulu lumayan cukup banyak ini kita siram pakai air biar nggak panas bosku kita buangin kulitnya tapi hati-hati ini soalnya telur kayak gini kan tidak begitu keras kulitnya jadi kadang putih-putihnya itu ngikut jadi kalau nggak benar-benar matang dibuka susah dan ternyata lama bosku buka telur ininya sabar bosku biar mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal memang kita harus butuh kesabaran selesai sudah kupasnya lalu kita akan memasaknya kita mulai memasak bosku disini saya sudah kasih minyak sedikit dan kita memasukkan bumbu-bumbunya ternyata panas sekali ini pansinya ganjel dulu bosku takut kumpah oke kita masukkan saja ini bumbu yang sudah diiris-iris disini sudah ada yang ditunggu juga bosku ada saya sudah siapkan dari rumah di bulunya ini kita cuman mengoreng bawang saja bawang merah sama bawang putih untuk sambalnya disini sudah saya siapkan siap-siap untuk menjadikan satu sambelnya kita ambil dulu bosku oke sudah tercampur semuanya petinya ini sudah jos tetapi pancinya miring-miring terus wah mantap sekali kita masukkan telurnya bosku just aduk aduk-aduk terus hingga meresap sampai ke dalam-dalam lalu kita masukkan kangkungnya apinya disini saya besar-besar ini takutnya nanti gosong-gosong nggak bisa dimakan malah rugi nanti udah capek-capek-capek monten kosong tapi kalau masalah ditonton nggak ditonton sih itu urusan belakangan ini dia bosku ini dia kangkungnya kangkung sampai bawang ini waduh rambut telur ayam hutan kan seperti di restoran mungkin ini tapi kan namanya belajar bosku ya silahkan kalau mau membuli ya nggak apa-apa bosku kalau mau sama-sama belajar ayo kita sama-sama belajar tapi ini disini saya lagi usaha ini usaha lah namanya usaha itu nggak ada salahnya coba-coba bosku dan mungkin sebentar lagi ini memateng kita langsung tumbahkan saja disini ya siapkan tempat tiapkan tempat untuk menumpahkannya untuk makan bareng nanti bareng teman saya Oke ini dia sudah masak sudah jadi ini telurnya woi mantap sekali telur ayam hutan kampur kangkung ngasih sambal bawang woi duh seperti masakan beneran ini memang beneran masa bohong itu dia ini kalau beli ini mungkin nggak dapat Rp10.000 ini nyari telurnya aja susah ini pancinya kosong itu bekas sambalnya dan ini dia hasilnya kita cari tangkai dulu buat makan bosku lepah sawit putuknya apa sajalah namanya di hutannya yang penting jadi yang penting nggak beracun bisa dimakan ini bisa untuk makan kita hajar saja kalau di hutan kayak gini kita makan pilih-pilih nanti nggak makan bosku oke dan rasanya cocok sekali ini bukan saya mengarang-ngarang nggak enak-enak tapi memang ini rasanya mantap bosku rasanya kurih seger oke dan terimakasih bosku sudah menyaksikan video ini saya disini lagi belajar lagi cari-cari pengalaman cari-cari ilmu cepat tahu udah berceki di sini telurnya berjatuh oke bosku dan cukup sekian ya terima kasih jika ada kata-kata yang kurang berkenan kurang sopan kurang enak didengar saya mohon maaf disini bosku karena saya pemula masih banyak belajar dan belajar lagi oke bosku kiranya sekian dulu terima kasih dan salam sukses selalu ya jangan lupa di like komen subscribernya oke bosku salam sukses selamat menikmati selamat menikmati kata-kata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati